Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel ini Kali ini saya akan membahas terkait apa tugas LPM Sebelum kita masuk pada pembahasannya Sahabat semua, bantu support channel ini ya Dengan cara like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya Baiklah sahabat, kita lanjut pada pembahasannya Apa tugas LPM? Sebelum kita membahas apa tugas LPM Saya rasa sahabat semua sudah paham ya LPM merupakan singkatan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa LPM merupakan salah satu jenis dari Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang dibentuk oleh Kepala Desa dan juga Masyarakat Desa Adapun tugas LPM menurut peraturan tersebut adalah bertugas membantu Kepala Desa Dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa Dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan sewadaya gotong royong Untuk struktur organisasi LPM terdiri dari seorang ketua, sekretaris, bundahara, dan bidang sesuai kebutuhannya Hal ini telah ditegaskan dalam pasal 8 peraturan tersebut yang menjelaskan terkait struktur LKD Secara umum tugas LPM sesuai apa yang dijelaskan pada pasal 4 peraturan tersebut Bahwa tugas LKD diantaranya 1. Melakukan pemberdayaan masyarakat desa 2. Ikut serta dalam perencanaan dan perlaksanaan pembangunan 3. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa Adapun fungsi LPM sesuai dengan fungsi LKD yaitu 1. Menampung dan menyeluruhkan aspirasi masyarakat 2. Menenamkan dan mengumpuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat 3. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa 4. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif 5. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, sewadaya, serta gotong royong masyarakat 6. Meningkatkan kesejahteraan keluarga 7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Nah itulah pembahasan terkait tugas LPM desa Semoga informasi ini bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb